Oke, the circumference of a circle with radius 56 cm. Yang diketahui di dalam soal apa ya, nak? Yes, radiusnya berapa? 56. 56 cm. Yang ditanya apa? Apa circumference in bahasa? Keliling lingkaran. Keliling lingkaran penuh. Circumference hanya untuk keliling lingkaran penuh. Ya, full. Oke? Nah, jadi untuk mencari circumference, apabila radiusnya diketahui, kita pakai rumus yang mana? Which one? 2 pi R. Yes? 2 pi R. Iya, 2 times pi times R. Rumus satu lagi yang mana, nak? Kalau diketahui diameter. 2 times D. Iya, satu lagi. 2 times D. 2 times diameter. 2 times D. Pi times D. Oke, tapi kita pakai yang ini karena apa yang diketahui? Radiusnya. Oke, Rafael? Apanya oke. Oke, lanjut. Untuk pi-nya, Kennedy. Pi-nya kita pilih yang mana, Kennedy? Kan ada dua nilai pi. Yang pertama itu 3.14 and 22 over 7. Which one we choose? Wait, wait. Kennedy, I'm asking Kennedy. Mana kita pilih, nak? 3.14 or 22 over 7? Yes? Kenapa 3,14? Why? Coba perhatikan radiusnya. Radiusnya berapa? Nah, kalau 56, gini aja gampangnya. Kalau radius atau diameternya bisa dibagi 7, can divide it by 7, you choose the pi is 22 over 7. Oke? Nah, kira-kira 56 bisa bagi 7 nggak? Jadi, kita pakai yang ini, nak. 22 over 7. So, 2 times 22 over 7 times radius. Radiusnya tadi berapa? 56. Iya, 56. Ada yang bisa di cross-cross, di simplify? Iya. Yang mana? Bisa miss. 7 with 56. 7 with 56. 8 and 1. Oke, good. 1 and 8. Nah, coba dikalikan. 2 times 22. 44. 44 times 8. Centimeter. Cara hitungnya gini aja gampang ya, nak. 4 times 8. 4 kali 8 berapa? 32. 2 di sini. Di sini. 4 times 8. 32 juga kan? 32. Plus 3. Iya. 350. Iya. Centimeter. Mana jawabannya, nak? A, B, C, D? B. Oke, B. Oke, any question for this? Gampang ya? Easy kalau kita mau apa? Oke, next continue number 13. Number 13. Ini gampang, enaknya. Paynya sudah diketahui. Sudah dikasih tahu gitu. Oke, yang diketahui di dalam soal apa nih? Radius atau diameternya? Iya, diameternya berapa? 30 milimeter. Iya, 30 milimeter. Yoi, yoi. 30 milimeter ya. Yang ditanya apa, nak? Yes, circumference. Di conference, ya. Kalau circumference-nya ditanya, apabila diameternya diketahui, pakai rumus yang mana? Yang pakai P times R, terus D. Ini circumference, nak. Circumference, nak. Yeah, P times D. Iya, Pak. Times D. Jangan lupa ya, nak, ya. Yang cantik-cantik dan ganteng. Ya, lupa lah semua pas liburan. Nah, paynya berapa? Look at ladiswa. 3.14. 3.14. 3.14 times 30 milimeter. Oke, Miss mau bantu kalian untuk jawab cepat ya. Gimana cara jawab cepat, Miss Ruth? Gampang. Ini kan ada zero. Ada desimal ya. Kita bisa buat desimal ini, oke? Mundur ke belakang dengan syarat kita corek 1 zero. Jadi gini, kita corek 1 zero, berarti desimal ini pindah ke sini. Setiap kita corek 1 zero, dia pindah satu langkah. Oke? Jadinya, 31.4 times 3. Berapa, nih? Kalikan biasa aja dulu. 314 kali 3. Berapa? Hitung dari belakang, Miss. 4 kali 3. 942, Miss. Oke, boleh. Ya, thank you, ya. 2. 1-nya di sini, di atas, ya. 1 times 3. 3 times 1, plus 1. 4. 4. 3 times 3. 9. 9. 9. 9. Berarti jawabannya 942. 942. Kita taruh komanya. Oke, sekarang balikkan komanya karena ada satu digit di belakang koma. Kita taruh berapa digit ini? 1, Miss. 1, Miss. Di sini, ya. 4, Miss. What's the answer is? 94.2. 94.2 mm. Yang mana jawaban yang tepat? B. B. Satuannya. Nah, Miss suka gitu. Miss suka buat yang satu. Tapi lihat satuannya. Jadi jawabannya adalah? A. Yes. Good job. Gitu. Ada pertanyaan? Any question? Nothing. Nothing, Miss. Lanjut. Number 14. Easy. Kalau misalnya kalian perhatikan. Easy nih. Apa yang diketahui dalam soal? What can you get from this picture? Apa yang kamu risetkan? 8 cm. 2 cm. Ya, apa? 8 cm ini apa? Di diameter. Yes. 8 cm. Iya, 8 cm. Tapi itu apa? Ini itu apa? Diameter. Kalau panjang gitu, garis panjang gini, itu namanya diameter. Nah, sekarang kita mau cari apanya? Iya. Perimeter of semicircle. Apa rumus perimeter of semicircle? Boleh lihat apanya lah bukunya lah ya. Jangan disiapkan. D times R plus D. Iya. Pi times R times. Oke, boleh kamu tulis D? Boleh. Miss, boleh tulis 2R. Boleh 2R, tapi D aja. Karena diketahui diameter disini ya. Oke, Miss. Disini ada radius loh, Miss. How can? Gimana cara menyelesaiknya? Gimana cara? Ibrena, Cindy. How to find out, how to get radius from diameter? Gimana cara mendapatkan radius dari diameter, nak? Dibagi. Ibrena. Jawabannya hi-hi-hi-hi-hi. Ayo, Ibrena. Ini sering kali bilang sama kalian. Gimana cara mendapatkan radius kalau diketahui diameter? Bagi berapa? Tunggu dulu. Yang dizoom. Bagi berapa? 10 years later. 100 tahun kemudian. Oke, ya. Gimana yang dizoom? Bagi 2, Miss. Iya, dibagi 2. Kalau misalnya kita tahu diameter, kita mau cari radius, we divide diameter divided by 2. Jadi, jadinya berapa? 4, berarti radiusnya 4 ya. 4 cm. Nah, kalau 4 cm, berarti pi-nya berapa kita pakai? 3.14 or 22 over 7? 3.14. Iya, 3.14. Ayo, yang lainnya silahkan jawab ya, sayangnya. Jangan sih, Kevin. Kevin bukan memurit, Miss satu-satunya. Semuanya memurit, Miss ya. Radiusnya 4 cm. Diameternya berapa tadi, nak? Oke, yang ini kalian kalikan dulu seperti biasa. 314 x 4. Kalikan seperti biasa dulu. Nanti kembalikan komanya. Bika? Ayo, boleh dihitunglah. Masa dilihat-lihat. 4 x 4 berapa? Apa ya? Apa? Ayo, cepat. Apa? 314 x 4. Berapa, nak? Berapa? Ayo. Gini, gini. Cara ngitung cepat itu, tanpa sele-sele. Kamu giniin aja. Miss suka kali ngitung dari SMP, Miss suka ngitung kayak gini. Lihat ya. Lihat, Miss. 4 x 4 berapa? Miss hitung dari belakang itu. 16. 16. 16. 16. 16 di atas. 4 x 1 berapa? 4. Sampai 1, 5. 15. 12,56. Ya, betul. 3 x 4, 12. Tadi kan ada 2 digit di belakang koma. Titik aja buat. Nah, cm ditambah 18. Eh, sorry, tambah 8. 8 cm. Eh, cm. Berapa hasil ya, nak? 12,64. Berapa? Cara menjumlahkan ini, nak. Ini kan gak ada desimalnya ya. Gak boleh kamu kalikan. Gini, gini, gini. Masih ada yang bingung kayaknya. 12,56. Ini gak boleh di sini. Ini gak boleh di sini. Karena dia bukan desimal. Kalau gitu gimana, miss? Dia itu harus di depan desimal kalau dia bilangan bulan. 20,56. Oke, ditambahkan. 20,56. 20,56. 20,56. 20,56 atau 20,56 gitu ya. Satuannya apa, nak? Cm. Cm. Cm, miss. Cm. Oke, berarti optionnya yang mana? C. C atau B? C. Iya, kalau cm ya. Oke, good job. Apa, nak? Enggak lah. Yang A, 6,5. Ya? Perhatikan baik-baik. Miss suka menjebak soalnya. Kasih soalnya menjebak. Oke, nomor 15. Gak usah pakai sele-sele. Diameter sama dengan apa? Two radius. 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 Two radius, ya. Kalau misalnya dua radius atau radiusnya lebih dari satu, disebut. Dua radius. Ya, ready E. Ini langsung aja, ready E ya. Kalau lebih dari satu. Oke? Get it? Ini istilahnya. Nanti mana tahu jumpa atau SMP. Next, nomor 16. Gampang-gampang ya, Miss Kasih. Enggak, susah-susah. Perimeter of this quadrant. Apa rumus perimeter quadrant? One over two times. Oke, one over two times. Kita akan kemana? Five times R plus two R. Two R. Two R boleh. Oke, lanjut. Bagaimana dengan Pai-nya? Three point one four. Why, Rafael? Three point one four. Iya, karena delapan ini radiusnya gak bisa dibagi tujuh. Bagus alasannya, ya. Miss, butuh gitu kalian. Supaya kalian ingat sampai apa nanti besar nanti. Belajar ini. Oke, three point one four. Times radiusnya eight centimeter, ya. Eight centimeter plus two times R. R-nya tadi eight juga, ya. Kita buat centimeter. Ada yang bisa dicoret-coret? Simplify? Apa tuh? Iya, two and eight we simplify. Two and eight we simplify, ya. One four miss. Oke, this is one. This is four. Oke, karena udah satu di bawah, ya udah. Kalikan aja yang di atas dulu. One times three point one four times four. Kalau satu kali tiga koma satu empat, ya tiga koma satu empat. Tiga koma satu empat dikali empat berapa? Ini satu. Satu lima enam. Iya, berarti dua belas koma lima enam ya. Enam sentimeter ditambah dengan two times eight. Berapa tuh? Yes, sixteen centimeter. Kalau ditambah berapa, nak? Ini bukan desimal ya. Pakai cara yang tadi. Harus di depan apa dia? What is the answer? Twenty-seven. Huh? Twenty? Twenty-seven point fifty-six. Twenty-seven? What? Twenty-eight miss. Twenty-eight point fifty-six. Iya, dua lapan lima enam atau twenty-eight point fifty-six ya. Bukan fifty-six ya. Twenty-eight point fifty-six. Satuannya? Sentimeter. Sentimeter. Jadi jawabannya yang mana tepat, nak? Jawabannya yang tepat adalah? He. Yes. Ini enak sama milik Iwe ya. Ikutin alurnya, nak ya. Si Aldiano tidur. Ntar lagi Aldiano misri move aja ya. What are you doing? Jonathan, turn on your camera, please. Nah. Jonathan. Yes, miss. What are you doing? Nothing. Hmm. Nanti miss, apa ya? Keluarkan aja ya. Remove aja ya. Siapa kemarin miss pernah remove ya? Udah udah? Rafael, miss. Rafael ya? Rafael pernah miss remove? Nah, jadi jangan terulang lagi itu ya. Miss, nggak ngomong aja loh. Miss, sudah perhatikan berapa kali. Rafael, jaringannya kurang bagus ya? Jadi? Kenapa suka matikan, bang? Iya, malas aja, miss. Nggak bercanda. Oke, lanjut. Sekarang area. Area itu bahasa Indonesia-nya apa? Area. Luas. 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 Iya, luas ya. Tapi kalau misalnya area of circle, berarti luas lingkaran. Luas itu bagian dalamnya. Nah, rumus. Luas lingkaran apa itu, nak? 3 times R quadrant. 5 times? R square. Yes. R square. R square. Ingat. Diingat. Ada catatan kalian. Dibaca. Dilihat. Diingat. Sampai SMP itu ada. SMA pun apa lagi? Ya. Jadi, please, 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 please. Nggak rugi kalian, nak. Merepet, miss. Demi kebaikan, ya. Oke. Next, continue. Untuk pay-nya kita pilih yang mana? Nah, Cindy. Wait, ya. Cindy, pay-nya kita pilih yang mana, nak? Ada dua loh nilai pay. 22 over 7 atau 3.14. Tadi, miss, sudah kasih kata kuncinya. Gimana cara menentukan, miss? 3 over 14. Aldiano sudah ganti nama jadi Ibrahim Cindy kamu, ya? Ya, miss. Sudah ganti nama dia, miss. Abang Aldiano inilah. Apa? Apa? Kasih tahu alasan yang kenapa. Why? Kata Aldiano tadi 3.14. Yes. Saya lihat kelipatan 7. Si Aldiano ini. Jadi Cindy nanti lagi. Kenapa, Abang Rafael? Iya, bukan kelipatan 7. 12 ini, mau diameter, mau radius, bukan kelipatan 7. Atau tidak bisa dibagi 7. Oke? Ingat ya, Cindy. Masukkan dulu ke sini. Nah, ayo ke sini. Kalau bercanda. Diingat ya, remember ya. Memorize please. Mana ini? Ini nih. 12. Nanti miss besarkan lagi ya. Mau sebesar apa, Bang? Oke. Ini, R-square ini artinya 12 times 12 cm. Gini miss buat ya. Biar gampang. Oke. Yaudah. Setelah itu. Eh, sorry, sorry. Ini diameter. Sorry, nggak ada yang ingatin miss ya. Ini diameter loh. Radiesnya berapa, nak? Cindy. 6. 6 times 6. 6 times 6. Bagi 2 ya. Nah, Cindy nih. Nah, kalikanlah ini, nak. 3.14 times 36 cm x cm itu jadi cm2 ya. Nah, berapa ini? 314 x 36. Dihitung. Kalian hitung semua yuk. Mau siapa dulu mendapat, hitunglah. Berapa coba nih, nak? Berapa, Jacqueline? Dia tidak ingin mencapai. 113,04. 11, 113,04. Iya, Liano answer like this. Is it correct? Coba pastikan jawaban kalian. Correct. Oke. Satuannya jangan lupa. Kalau area itu identik atau luas, identik dengan square ya. Persegi. Sentimeter persegi. Kuadrat. Gitu ya. Oke, remember. Kalau misalnya keliling, nggak ada kuadratnya. Biasa aja. Oke. Okay. So, the answer is? A ya. A ya jawabannya, nak ya. Oke, lanjut nomor 18. Almost finished. Oke, yang ini. The area of the quadrant. Oke, quadrant itu bahasa Indonesia-nya apa, nak? Seperempat lingkaran. Yes, seperempat lingkaran. Good job. Apa rumus luas seperempat lingkaran? Tadi kan rumus seperempat lingkaran kan pi times r square. Kalau seperempat tinggal tambahkan aja satu perempatnya, nak. 1 over 4 times r square. Ya, times r square. Nah, sekarang radius-nya berapa, Cindy? Kalau diketahui diameter, Cindy. Tunggu ya. Jangan dijawab dulu yang zoom-nya. Sindi, tadi udah berkali-kali, Miss. Apa ya? Berapa, nak? Apanya katanya? Aduh. Aduh, pening, Miss. Radius-nya berapa? Kan di soal diketahui diameternya 84. With a moment, Natasha and Rafael. Ayo. Biar terhati untuk mikir semua. Ayo. Kalau diameternya 84 cm, radius-nya berapa? Gimana cara cari radius tadi, Cindy? Bagi dua, bagi dua lah ini, kakak. Berapa, kakak? Apa cari, kakak? Aduh. With a moment, Dir. Sabar, sabar, sabar. Not asya, Kennedy. Profile with a moment. Berapa? 42, Miss. Berapa? 42. 42, Miss. 42, lho. Cindy! Gak boleh lulus nanti kamu. Class 6 aja. Tahun depan pun kamu class 6 sama Miss. Apa tahun ajaran baru? Sama Miss aja kamu. Class 6 di sini. Oke. Untuk pain-nya berapa kita pilih? 22 over 7 atau 3.14? 3.14. Coba lihat diameternya. Sama radiusnya. Kan 42 kalian bilang. Bisa gak dibagi 7? Bisa ya, kakak. Yaudah, pilih aja yang gampang. Berarti kamu yang... 22 over 7 dipilih sayang. Biar enak. Oke. Times. R-nya tadi apa? 42 ya. 42 cm. Times 42 cm. Ada yang bisa dicoret? Apa itu? Itu tuh apa itu? Apa? Empat sama? Ada yang bisa disimplify guys? Jonathan, tanong kamera please. Richard, apa yang bisa disimplify Richard? Evelyn, ada yang bisa disimplify? Ada yang bisa disimplify. Ada yang bisa disimplify. Oke. Rafael say 4 and 22 sama-sama habis bagi berapa? 2. 2 is 2. 22 divided by 2 is 11. Ada lagi and else? Ada lagi? Iya, berapa nak? Iya. Masa cuma Rafael yang jawab. Yang lainnya kemana ini? Oke. Ada lagi yang bisa disimplify? Nothing miss. Dan 2 and 6. OMG. 1 and 3. Nah, kalau dibawahnya sudah 1, kamu tinggal kalikan yang di atas. 1 times 11 is? 11. 1 times 3 is? 33. 33. 32 is? 33 dikali 42. Berapa jawabannya? Ayo dihitung. Jacqueline, berapa jawabannya? 33 dikali 42. 1386. 1386. Can you mention Angelo slowly? 1386. Oke. Di unit is? Unit is centimeter. What? Yes. Di answer is, jawabannya adalah? A. Gitu ya. Benar yang ini ya. Oke. Continue number 19. Almost done. Ayo yang ini. Area of 3 kwadran. 3 kwadran artinya 3 per 4. Apa yang menurut jam? Iya, kayaknya kita nggak bisa main game. Apa ya? Belajar. Senang kami. Good. Ayo. 3 over 4 times P times R square. Iya. Times pi times R square. Oke, sekarang Miss mau tanya. Cindy lagi. Berapa pi-nya, nak? Eh, sorry. Ya, pi-nya kita pilih yang mana? Iya, 18. Tunggu, tunggu. Jangan dijawab dulu ya Miss mau tanya Cindy. Ada nggak progress-nya? Wait a moment. Cindy, pi-nya yang mana kita pilih, Cindy? Cindy? Pi-nya yang mana? Ada dua ya pilihannya. Dua-dua per tujuh. Shit. Shit, 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 shit. Ayo, cuman. Hah? I cannot hear you. Apa katanya? Can you repeat? Kenapa tuan di toh 7? Yes, 3.14. Kamu lihat ini lu, Cindy. Yang diketahui ini nggak bisa dibagi tujuh, Cindy. Ini. Dikali tujuh, Miss. Dikali tujuh. Udahlah. Kelawat lagi, tanti lagi. Bentar lagi kita ke laut aja ya. Di sini. Udah diulang-ulang ini lu sini. Oke, mana yang bisa di simplify? 4 sama 18. Oke, 4 sama 18. Sama-sama habis bagi? 4. 4. 4. 4? 2. 4, 5, 2. 2, 2. This is? 9. Ada lagi yang bisa di simplify? 9 sama 18. 9? 9 sama 18. Ini sama ini gitu. Ini di simplify, sayang. Ini maksud kamu. 2 dan 18. This is 1. This is 9. Oke, lanjut. Dihitung ini. Berapa? 3 times 3.14. Berapa ya? Berapa ini, nak? Ini di-zoom. Kok diam-diam kalian? Kalista? What is the answer, Kalista? 3 times 3.14, miss? Yes, Angelo. 3 times 3.14 is 9.42. 9.42. 9.42 times... Oke, 9 meter times 9... Sorry, ini meter atau sentimeter? Meter ya. Sorry, sorry. Berapa? 9 times 9. 81. 81. Ini meter times kilometer berarti jadi meter square ya. Oke, next. Ini kamu kalikan. 9.42 times 81 meter square. So, what is the answer? 763. Can you repeat, Jonathan? 763, miss? 763.02. 0.02. Satuannya apa? What is the unit? Kwadrat. Eh, kwadrat. Miller square. Square ya? Iya. Ada jawabannya? Gak nampak, miss. Coba bawain lain. Ada ya, D ya. Oke, next. Number 20. Terakhir. What is the answer? Gampang. Apa yang kamu lihat, Cindy? Di belakang jam. Gak boleh pulang kamu. Eh, Cindy. I number 20. Yes, diameter. Diameter. Nah, apa bedanya core? Core yang tadi, tali busur. Dengan yang ini, miss? Kalau yang tadi. Core tidak melewati titik pusat. Tidak melewati titik pusat tadi, core, tali busur tadi. Tapi kalau yang ini kan, passes through. Melewati the center of the circle. Melewati titik pusatnya lingkaran. Berarti kita namakan sebagai diameter. Ya? Oke? Nah, sekarang lihat dulu skornya berapa. Aduh, aku takut. Berapa? Aduh, aduh. Iya. Kalau dikerjakan dengan penuh hati, 100 ya, Ibrena. Ya, Ibrena. Pokoknya yang gak hafal perkalian, gak bisa menguasai hal yang sering miss ulang. Udah sama miss aja sampai tahun ajaran baru. Ya, Ibrena Cindy. Oke, I think that's enough. Miss mau absen dulu. Udah, Udah, Udah. Kita gak jadi game ya. Miss suka belajar sih, biar kalian pintar. Oke, miss mau screenshot dulu ya. Look at the camera. Kalau mau di absen, kalau enggak yaudah. Oke, one, two, three. Yang lainnya, lihat. Kesana, sayang. Kesana, kesana. Yang lainnya, yang di sini. Yang di kelas. One, two, three. Oke, thank you very much. Let's pray together. Let's pray. Let's pray together. Jonathan, lead us in prayer. Jon. Nathan. Imana sih Jonathan ini? Jojo. Sampai jumpa. Mana dia? Oke lah, I change. Richard, ayo pimpin doa anak. Kok suaranya? Oke. You do present. It's great to be there. You are going to end this meeting. Okay. Bless everyone. Stay healthy. See you next week. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. What are you doing? I don't say. Stand up. Oke. Bye-bye, guys. Bye-bye.